Banyak kalangan menyayangkan kunjungan Presiden ke Amerika Serikat. Namun, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah kunjungan Presiden sia-sia karena kunjungan tersebut masuk investasi terbesar Amerika untuk Indonesia. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan, kunjungan Indonesia ke Amerika tidak bisa ditunda. Menurut Pramono, sikap keseriusan Presiden adalah dengan mangkas kunjungan Presiden ke West Coast Amerika. Dari kunjungan singkat Presiden tersebut, diharapkan Indonesia dapat menikmati hasil investasi di berbagai bidang perdagangan. Pemerintah menegaskan, investasi kali ini adalah investasi terbesar setelah era reformasi berjalan. Amerika ini mempunyai makna yang signifikan, sekaligus menepis bahwa Indonesia mempunyai jarak dengan Amerika. Karena dalam kunjungan ini ada 20,5 miliar USD yang ditanda tangani, diinvestasikan oleh Amerika dan ini merupakan investasi terbesar dalam era setelah era reformasi. Dan ini kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, jadi pada periode yang lalu hanya 8 miliar USD, sekarang ini 20,5 miliar USD.